Terangkanlah, terangkanlah Halo Youtube, balik lagi di channel gue, gue Daviq, gue JJ Kali ini di video 1-10 kita bakalan cobain Martaba Nah, sebelum kita lanjut nih Daviq Ini apa nih? Kita kedatangan tamu spesial banget Ini sebenernya gak spesial-spesial banget Jadi ini tuh dia udah terperosot gitu ya Dalam dunia entertainment Dulu dia penyanyi Penyanyi pop, sekarang jadi penyanyi dangdut gitu Kita langsung panggilin aja, ini dia Iksan Akbar Longnya sakiti, longnya sakiti Duduk, duduk silahkan Sehatan ya Lehernya kemana? Aku penyanyi bener dari 2012 single pertama Ada 2 single di iTunes, tapi gak laku Thank you Tapi dulu kan kita Indonesian Idol tuh Oh iya bener, bener, bener Dudu banget, waktu namanya masih pake nama akte 1-10 Kita akan cobain martabak Oh biasa kalo martabak mah Oh mohon maaf ya dia Ada yang mau berrek Ini sengaja buat gue, gue simpen disini maksudnya Pokoknya dia lagi sakit diare Bukan! Bukan kalo misalnya tiba-tiba ntar gue gak suka makanannya Gue kan gitu Karena kan biasa barangannya yang bisa masuk ke mulu Tapi pemirsa Tapi, tapi Rules kita di dalam 1-10 itu Makanannya udah berasa lebih kelar Seperti itu Jadi pertama kali ini akan kita campurkan dengan Puding Oke, masuk Kuat makhluk telur Es krim Dan sarden Ini lu aja sama keluarga lu yang metal-metal sama makan Ini bagaimana sih? Ini puding coklan Ini puding coklan Ini kita sang-sang aja Setengah-setengah? Wow Gak boleh gitu Gak enak Kan ada sedang satu lagi bapak Iya bener juga Ambil sendiri dong Gak enak Gak enak Gua cekek loh semuanya Gak enak Saya segini aja lagi diingat Gak enak Enak lah Gimana enak ya? Gw bisa dibanyak memiksa Laper ternyata ya Ini kayak martabak coklat Iya Satu sampai sepuluh Kita bakalan nilai Martabak campur puding coklat Yaitu adalah Sepuluh Sepuluh Gak ada apa-apanya yaudah Pelit loh tiba-apa martabak doang Kalau jadi dosa gak pelit nilai Maksudnya enak cuman ya Oke sekarang perjabatan kedua Kita bakalan campurin martabak Dengan kuah martabak telur Pake kuah ini Sekarang kita martabak manis pake kuahnya ini Kita coba nih ya Nih setengah tuh Lagi dua tuh Oh Cittanya mau nangis Nih kuatnya Ini pada kaya apa sih Kayak apa ya Ada keluarga kamu tuh cape-cape aja Satu Satu Dua Tiga Sip Yaa Ya Sebenwa Cittanya abis ini ya Kayak ini Kayak martabak telur Kuahnya Oh iya Gini nih kalo Kasara domain bisniszwischen kayak gini Maksud gue gini, ini kan kita orang-orang tuh pasti belum pernah cobain kan yang punya martabak manis, terus dicampur sama kuah ini Gak enak, trust nih, gue suka gue enak Gak enak Gimana nih menurut lo martabak campur kuah? Sebagai pertama kali nih Sorry, itu gue cuma segini doang nih Ya, satu Gue gitu, gue yes or no, jadi kalo enak 10, kalo enggak itu satu Oke, 10-10 kita bakalan nilai martabak campur kuah martabak telur Yaitu adalah 5 25 Ya, 25 Persebutan ketiga, kita akan bakalan campurin martabak dengan Egg cream Yeay, dengan ice cream Kalo ini udah yakin aku kalo bisa kasih 20 pake jempol kaki aku yang semua dimenipedi dengan harga mahal Pasti aku kasih 20 Gue satu dong Lebih kali ya, jujur gue satu ya Udah yang merah-merah udah kasih apa tuh Tuh, langsung semuanya Tuh, langsung semuanya Ini sih enak banget Kayak makan pancake Ya Pancake sama ice cream vanilla gitu ya enak Iya Cuma bapak, lapar ya Gue keluarkan soalnya kayak gini pak-gapani Kayak ini sih pasti udah tau jawabannya ya Jadi, 1-10 kita bakalan kasih 10 Halo Percobaan keempat Kita akan cobain Smartabak ini dengan Smartabak ini dengan Smartabak Oh, pulang Boleh info ya guys Smartabaknya belum dipanaskin Kita ikannya taruh sini Ikannya Susah, sumpah Sini, sini 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 Tentu Ini gue, ini gue Ini gue Kau udah pingin dia Kau udah semua ya Apa-apaan Tuhan rumah sedikit sedikit dari gue Takut deh Sabar Bisa sabar gak? Bisa sabar orang ini Ada emosi disini ya Ada emosi disini ya Tuhan Gue inget bukan Kau udah ketenang Beneran Ini di aleri Dikit banget nih Soalnya ini tuh gak sama Jadi kayak Kayak gue Gituan ya Nih Kita aja tuh udah Nih satu martabak ya Dia tuh cuma 1-2-3 coded Gitu 訂 Demi Ready Disc Dib Gitu 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 Gak boleh. Gak lukuk tayin, gak lukuk tayin. Gue udah ketahuin. Permen karet tau gak ya? Permen karet. Oke, rasanya dominan sarden sebenernya. Jadi rasa sarden itu mengalahkan semua keju-keju dan segala macem. Wah coy, gokil sih coy. Udah gitu yang bikin power lagi adalah, itu sardennya belum dipanasi. Bingin. Jadi amisnya tuh wawang banget gitu. Satu sampai sekuluh, kita akan nilai martabak campur sarden. Itu... Nol. 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 Bener-bener kontras banget rasanya. Rasanya kayak makan daki tau. Oke, yang terakhir. As usual. Ya, seperti biasa. Martabak campur semuanya. Jadi satu. Ya Allah, bener-bener kuah ini. Kuah martabak ya. Sarden dingin banget. Langsung dari laut gue rasa nih. Udah gitu, nah ini es krim enong. Abis itu ada coklat. Yuk, please 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 don't push me on this. Please please banget. Gue muntah beneran deh. Makan dari es krim ke sarden. Pakainya dipake ini. Iya, pake sendok. Ya lu. Eh, enggak. Pak 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 pak. Mas kayaknya gue gak banyak ini. Ah! Kena tangan gue. Kita, next time ini dia. Dari tempat sampah langsung aja. Nah. Salah kapan. Sampah sebenernya. Eh cepetan dong. Cepetan dong. Ayo kita, kita mulai tahun. udah selesai terangkanlah 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 woi gua kalah tisu nya juga masuk lagi dia semuanya rasa tisu nya masuk dua gua baru kali ini gua tuh baru kali ini sumpah isi ini makanan paling ga enak yang pernah gua cobain selama itu sampe sepi pada jadi kalo lu rasa rasanya ga susah melupakan mantan gua tengah sarden ilang rasanya susah tapi tadi gua pas gigit itu langsung ke es krimnya yang enak ini tuh rasa ini gua rasa sarden gua rasa enak banget sarden sih itu sarden saus cabai tapi kalo sebenernya kan kalo sarden dimasak dengan proper dimakan pake nasi dimakan pake tangan bergizi ikan makerel itu namun dimakan juga dimakan ga? 1 sampai 10 kita makan kasih ga ada deh kayaknya minus 10 betul setuju sekali jangan dicoba di rumah yaa jadi terimakasih ya udah dateng di channel saya oke oke guys terimakasih udah nonton video kita kali ini bersama Iksan Akbar yaa thank you Davi thank you JJ thank you banget udah mau coba makanan-makanan raka yaa makanan raka ini yang jaga gas li jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen terus juga untuk follow instagram kita semua dan jesan juga ketemu lagi di video selanjutnya bye selamat menikmati